Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Muhammad Satrio dengan NPM 2015-061055 yang akan menjelaskan tentang lab 3.1.1.10 tentang compression operator dan conditional execution Di lab tersebut terdapat beberapa skenario yang diinginkan Skenario yang pertama adalah ketika kita memasukkan sepatipilum kata sepatipilum dengan S merupakan huruf besar maka output yang keluar adalah Yes, sepatipilum is the best plan ever Kemudian skenario yang kedua adalah ketika kita memasukkan kata sepatipilum dimana semuanya merupakan huruf kecil maka output yang keluar adalah No, I want a big sepatipilum Kemudian skenario yang ketiga adalah ketika kita memasukkan kata apa saja selain dari kedua skenario sebelumnya maka output yang keluar adalah sepatilum, node, kemudian inputan yang kita masukkan sebelumnya disini saya telah membuat kodenya yaitu yang pertama dimana inputan akan disimpan saya misalkan dengan plan sehingga plan sama dengan input please enter your plan dimana user akan memasukkan inputan sudah kata-kata please enter your plan keluar kemudian langsung ke skenario yang pertama yaitu ketika kita memasukkan kata sepatipilum dimana S merupakan huruf besar maka output yang keluar adalah Yes, sepatipilum is the best plan ever sehingga kodenya if plan double sama dengan sepatipilum dimana S merupakan huruf besar kemudian print Yes, sepatipilum is the best plan ever kemudian skenario yang kedua adalah ketika kita memasukkan kata sepatipilum dimana semua hurufnya merupakan huruf kecil maka output yang keluar adalah No, I want a big sepatipilum sehingga disini saya menggunakan elif karena jika skenario yang pertama yaitu ketika menggunakan if tersebut tidak terpenuhi maka sistem akan langsung menuju ke skenario kedua yaitu elif sehingga elif plan double sama dengan sepatipilum huruf kecil semua print No, I want a big sepatipilum kemudian skenario yang ketiga yaitu ketika kita memasukkan kata apa saja selain dari dua skenario sebelumnya maka output yang keluar adalah sepatipilum not inputan yang kita masukkan tanda seru disini saya menggunakan else karena ketika kedua skenario yang sebelumnya tidak terpenuhi maka kata apa saja yang tidak sama dengan skenario sebelumnya akan menuju ke skenario ketiga yaitu yang else sehingga saya menggunakan else sehingga else print patilum not plan tanda seru baiklah kita akan mencoba kode tersebut sesuai dengan yang ada pada lab 3.1 titik 10 compression operator dan conditional execution tes yang pertama yaitu kita memasukkan kata sepatipilum dengan semuanya merupakan huruf kecil output yang keluar adalah no I want a big seperti film hal ini sesuai dengan yang kita inginkan sesuai dengan skenario dan kode yang kita buat kemudian kita coba lagi dengan tes kedua yaitu dengan memasukkan kata pelorgonium pelorgonium ini berarti kita menggunakan skenario ketiga yang else output yang keluar adalah seperti film not pelorgonium sesuai dengan kode yang kita buat yaitu ketika kedua skenario sebelumnya tidak terpenuhi maka output yang keluar adalah seperti film not input yaitu pelorgonium tanda seru karena sudah benar kita lanjut ke tes yang ketiga yaitu dengan memasukkan kata seperti film dengan S merupakan huruf besar berarti hal ini sesuai dengan skenario yang pertama kita akan coba memasukkan seperti film dengan huruf S besar output yang keluar adalah yes seperti film is the best plan ever sesuai dengan skenario dan kode yang kita buat sehingga kode yang kita buat merupakan benar dengan menggunakan if elif dan else sekian dari saya apabila ada kesalahan saya memaaf wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati